Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang control panel hosting Dan ini bagian keduanya Jadi sebelumnya mungkin kalian sudah saya kenalkan dengan materi hosting dan domain gitu Tapi kapan dikenalin sama control panel hostingnya gitu Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang control panel hosting Oke, yang perlu kalian pahamin pertama definisi dari control panel hosting Control panel hosting adalah sebuah aplikasi online berupa website yang diakses melalui program browser Kayak Google Chrome gitu, atau Mozilla, atau UC Browser, atau Opera gitu Jadi aplikasi online-nya kalian akses lewat Google Chrome misalnya Nah, control panel hosting ini berfungsi untuk mengatur akun hosting Seperti membuat akun email, membuat subdomain baru, melihat statistik web, mengunggah file, dan lain sebagainya Pokoknya banyak banget gitu yang bisa kalian lakuin kalau kalian punya control panel hosting Beda cerita kalau kalian kelola server Kelola server mungkin VPS, atau dedicated hosting server ya Dan kalian nggak pakai control panel hosting Ya, kalau kalian tanya apakah ini harus dipasang Ya, itu sesuai kebutuhan kalian Tapi kalau nggak kalian pasang tentunya nggak ada control panel hosting Dan satu lagi, ketika kalian beli atau kalian pakai jasa penyedia hosting Entah itu berbayar atau yang gratis Itu biasanya disediain control panel hosting gitu Meskipun nggak semua fiturnya dibuka Kalau yang free ya Oke, disini ada contoh control panel hosting Masih kurang noise-nya saya lupa Yang pertama ada c-panel yang paling banyak ditemuin itu c-panel Kemudian ada flash, ada EHCP, ada VestaCP, control panel ya c-p singkatannya Terus ada Wibuso, S-panel Sebenarnya kalau ditanyain apakah masih ada selain ini gitu Banyak banget, justru banyak banget control panel hosting itu Cuma ini yang sering dipakai, sering didengar, sering digunain gitu Kalau nggak salah ada namanya Z-panel juga Banyak lah Cuma saya yang pernah pakai dan menurut saya yang mudah itu salah satunya sipanel sama VestaCP Lanjut ke gimana kalau kita coba langganan sebuah hosting tapi yang gratis dulu buat belajar gitu Nah lanjut ya ke browser saya Disini ceritanya saya sudah buka dan saya sudah itu ya Coba saya langsung login nggak ya Saya sudah login ke infinityfree.net Kalian bisa lihat disini ya Ini adalah alamat websitenya infinityfree.net Kalian cari aja di Google Saya pakai yang ini gitu Kebetulan ini saya pakai buat ngajar yang tahun sebelumnya Yang ini gratis dan masih mendingan dibanding free hosting yang lain Kalau misal kalian mau pakai free hosting yang lain Tinggal aja cari ketik gitu Free hosting pasti banyak ya median free hosting Nah pasti ada banyak Ini ada banyak tapi saya nggak nyaran sih Cuma silahkan kalian coba-coba sendiri Nah ini ceritanya saya sudah bikin akun ya Sudah bikin akun meskipun ini gratis tapi harus tetap bikin akun pakai email kalian Kemudian saya langsung aja coba kredit akun disini Ini karena gratis ya Karena gratis jadi Ya mau nggak mau kita pakai Punyanya domain extensionnya Kita pakai punya si infinityfree ini yang nyediain dia gratis ya Nanti kita cuma bisa pakai dari subdomain Untuk domainnya sendiri kita pakai fbc.com Ya nggak apa-apa lah Kalau mau pakai custom domain ya sebenarnya ini nanti bakalan bayar sih gitu Nah disini subdomainnya anggap aja belajar asg12 gini lah misal ada nggak ya belajar asg12.epc.com Kita search domain Nah kebetulan sukses ya The domain ini belajar asg12.epc.com is available Jadi masih tersedia gitu Nah kalau misalkan untuk yang belum ya Untuk yang coba ulangin Tapi misalkan Misalkan yang ini aja lah Paling ada kalau misal nama saya pasti ada Nah validation error The selected subdomain is already in use on infinityfree Jadi udah ada yang pakai subdomain hanif.epc.com Udah ada gitu loh yang pakai ini Makanya saya nggak bisa pakai nama saya sebagai subdomain .epc.com Jadi yaudah kita pakai belajar asg12 aja ya Buat ini Buat pembelajaran Oke nah udah kan Kemudian Nanti dilabelin apa gitu Ini disini website for Ini Serah mau kalian utak-atik juga nggak apa-apa Kalau nggak ya Ya Yaudah next aja lah Ini cuma labil aja kok Kalau mau diganti ya Silahkan Oke nah disini ada view in client area Sama open control panel Nah kebetulan saya lupa ini maksudnya apa ya Jadi kita buka dua-duanya aja Coba open link in new tab Yang view in client area ada disini Nah ini client area nya ya Client area berarti ada di mana sih client area itu Coba saya buka di home Oh di manage Di manage ini mungkin ya Ya di sini Ini kalau akun ya sama aja sih Sama Jadi ada di manage ya Nah ini sebenarnya di manage ini langsung mau ke control panelnya gitu Kalau mau sih Atau kalian lewat manage juga sama aja Nanti endingnya sama kok Nah untuk yang di manage ini Kalian disediain shortcut Untuk yang kiri ini control panel Ini masuk ke file managernya Ini ya di takun sama Di activation history ya Kalian bisa lihat disini ini ada Ada FTP ya Saya zoom aja sekalian Jadi ini ada FTP username nya Disini ini username nya Untuk password saya Udah lah di hide aja ya Nah nanti host name nya ini Port nya adalah ini Gunanya buat apa Ini buat upload file ke hosting kita Tapi pakai metode FTP File transfer protocol Nanti aja lah ya Cuman disini ini ada FTP detail ya Itu nanti kepake kok Itu nanti kepake Oke selanjutnya ada akun detail ya Di sini akun detail nya bisa kalian lihat sendiri Nanti silahkan dibukain sendiri ya Ini ada MySQL detail nya Nah lanjut Kita masuk ke control panel Nah ini nungguin sebentar Sebentar ya Important Hai ya 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 Gini 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 Oke lah I approve Saya setuju aja lah gitu Kalau kalian gak tau Coba di Kopas Masukin ke Google Translate Gitu Nah Disini ini ada Banyak banget gitu Tadi banyak banget Oh iya Tadi alamat Domain saya apa ya Belajar ASJ12.epz.com Nah belum bisa ya Belum bisa Apa ya yang harus saya lakuin pertama Saya lupa Jadi Apa yang harus saya jelasin Sebenernya ini ada banyak banget Bisa kalian lihat Dari sini ini menu home nya ya Ini adalah Ini paketnya control panel Kebetulan yang Ini control Panel hosting yang Si panel Kalau gak salah ini Si panel tampilannya Mirip banget sama si panel Meskipun Kata si panelnya gak ada Nah disini ada Ada online file manager Ada free ftb software Ada ftb akun Jadi kalau mau mengelola file Ada di bagian file Kalau mau mengelola Pengaturan mungkin ya Yang umum ada disini ya Terus ini ada bagian database Ada bagian domain Email Metric Terus sama security Software Dan event Ini ada support Nah di dalamnya ada submenu Submenu Oke Saya lihat dulu Disini Sebenernya di Diajarin buat apa sih Mengakses si panel Dengan subdomain website ya Nah gak saya pengen Ngenalin dulu Online file manager aja lah Ini dululah ya Baru nanti Yang lain-lain Oke Jeleknya Kalau misal free ya Kalau misal yang gratis Itu salah satunya Lemot Lemot banget Nah ini kan belum Belum ada Filenya Makanya Gak bisa dibuka Don't upload file here Ini htdocnya Saya masuk ke Htdoc Coba Htdoc Dari Website saya ya Lama banget ya Sambil nungguin Ini Nah ini File for your Website Should be Uploaded here Jadi File untuk Websitmu Seharusnya Di upload Disini gitu Nah ini File yang Nanti ditampilin Di Belajar Belajar Asg12fc.com ya Itu disini Nah kebetulan Ini ada File index 2.html Yang udah ada disini Coba sih Saya penasaran Apa ya Jadi Alamat saya Ini kan Berarti saya Buka hosting saya ya Terus Saya pengen Buka File-nya ya Kebetulan Ini Kita Buka Pake browser File-nya Tadi apa Index 2.html Bener gak sih Ya Dan Gak bisa ya Jadi Belum bisa ya Jadi Belum bisa Salah satunya Jeleknya Kalau Ini Apa namanya Itu Gratisan Ya kayak gini Salah satunya Lemot Terus juga Responnya Lama Coba Saya bikin New file Barulah Disini New file Index .html Cobain Saya bikin File Index Extensinya HTML Ya lemot Banget Padahal ini Speednya Kenceng Jadi Saya buka Dulu Tag HTML Kemudian Gak usah Pake Hardbody Ini Test aja Buat Ngetes aja Jangan lupa Kurung Tutup Oke Kemudian Di Share Coba Saya Cek Kalau Udah Di Share Jalan Gaya Emang Karena Ini kan Gratis Jadi Video Ini Emang Saya Tujukan Meskipun Ini Error Ya Buat Belajar Kalian Bersanya Kalau Free Itu Kayak Gini Indeks .html Saya Baru Aja Bikin Nah Enggak Enggak Muncul Belajar ASC12 17fc.com Padahal Saya Udah Bikin File Coba Saya Reload Lagi Tersimpan Enggak Sih Nah Ini Sudah Sudah Putus Koneksinya Karena 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 Ya Emang Salah Satunya Ini Gratisan Gita Udah Udah Terputus Uploadnya Lama Hmm Passwordnya Apa Ya Bener Enggak Sih Hmm Jeleknya Kalau Apa Namanya Ini Saya Coba Ulang Dari Manager File Manager Coba Enggak Mau Ya Jadilah Kita So Aja Saya Kopas Coba Konek Ya Disini Udah Muncul Saya Pancing Namat Ini Tadi Jadi Ini Diklik Kemudian Muncul Jujur Saya Pakai Ini Udah Lama Banget Udah Setahun Yang Lalu Karena Ini Free Banget Nah Ini Kan Gak Bisa Gak Bisa Gitu Jadi Oke Saya Bikin Ini Di Jam 2 Kalian Bisa Lihat Disini Jam 2 Jam 2 Tanggal 29 Bulan Juli 2021 Nah Jadi Pas saya Bikin Video ini Saya Baru Aja Baru Aja Bikin Websitenya Bikin Websitenya Maksudnya Saya Bikin Websitenya Itu Dari Mulai Yang Beli Bukan Beli Pakai Jasa Layanannya Yang Free Hosting Kemudian Saya Pakai Subdomainnya Belajar ASG 12 .abc.com Dan Saya Sudah Mencoba Untuk Bikin Sebuah File Index.html Di Hosting Saya Di File Manager Jadi Gunanya File Manager Ini Kayak Di HP Kalian Kalian Punya File Manager Di HP Kalian Buat Mengelola File Yang Ada Di HP Kalian Nah Bedanya Kalau Yang Ini Bukan Di HP Kalian Tapi Di Server Hosting Kalian Ini Belum Bisa Dibuka Nanti Kalau Misal Kalian Habis Nonton Video Ini Mungkin Jangan Lebih Dari Satu Bulan Kalau Sudah Satu Bulan Dari Tanggal 29 Saya Yakin Gak Bisa Dibuka Websitenya Karena Pasti Down Ini Juga Kalau Misal Dibuka Pasti Lama Pasti Lama Jadi Ini Aja Buat Materi Kali Ini Pengenalan Dulu Control Panel Hosting Tadi Yang Kayak Gini Ini Control Panel Hosting Salah Satunya Kayak Gini Dan Ini Menunya Banyak Sesuai Kegunaannya Kalau Saya Jelasin Satu Satu Kalau Satu Saya Jelasin Dan Kalian Gak Praktek Itu Tentu Nanti Bakalan Lupa Lagi Karena Emang Ini Harus Diimbangin Sama Praktek Sama Praktek Gak Bisa Kalian Itu Cuman Sekedar Mendengarkan Saya Oke Jadi Nanti Setelah Kalian Nonton Video Ini Pastinya Kalian Harus Bikin Yang Kayak Gini Juga Kalian Harus Langganan Free Hosting Dan Kalian Harus Bikin Sub Domain Yang Free Dulu Sebelum Kalian Yang Beli Oke Jadi Itu Buat Materi Pembelajaran Video Kali Ini Sekian Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bikin Bikin